Menetapkan tiga tersangka kasus arisan online dan investasi bodong di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua tersangka diduga menipu dan menggelapkan miliaran rupiah, dana lebih dari 200 korban. Setelah melakukan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus arisan online dan investasi bodong di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka adalah halis dahlia 20 tahun pemilik bisnis arisan online. Meidiana 22 tahun staf administrasi, serta Arjuna 22 tahun pemilik rekening tabungan. Dalam perang kejahatan, Lis Dahlia alias Puput adalah pemilik akun arisan online Instagram Arisan Amanah Makassar. Kekasih Lis Dahlia, Arjuna adalah pemilik rekening bank yang mengatur perputaran lalu lintas uang arisan para korban. Sementara Meidiana, staf administrasi arisan online amanah dan investasi bodong di media sosial. Ketiga pelaku dijerat undang-undang ITS serta penipuan dan penggelapan bermodus arisan online dan investasi bodong. Modus ketiga tersangka adalah menggunakan jasa selebgram dalam menjaring korban dan melancarkan aksi kejahatan sejak bulan Februari lalu. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil selebgram yang terlibat kasus ini untuk diminta keterangan. Kami sedang mendalami hal tersebut, informasi memang kami dapat untuk owner ini, untuk menarik member ini melalui jasa ataupun influencer ataupun selebgram. Jadi kami akan memanggil para influencer ini apakah peranan mereka terkait dengan adanya arisan online ini. Jadi sampai sekarang keterangan dari tersangka, uang tersebut hanya terputar di situ. Jadi ada yang menang, uangnya diserahkan ke yang menang terlebih dahulu dan seperti itulah kurang lebih. Kasus arisan online dan investasi bodong diselidiki polisi setelah puluhan korban melaporkan aksi kejahatan para tersangka ke Mapolres Rappocini. Sejauh ini polisi telah menerima 30 aduan dari lebih 200 korban dengan nilai kerugian miliaran rupiah. Dari Makassar, Solopsy Selatan, Leo Muhammad Nur, AINES, melaporkan.